Hai nah ini yang ujung nih tuh ini kenapa nah ini dia bener-bener luber dia punya mutiara background badan udah hitam satu Oh tuh Hai ini di 2000 2000 ya ini 2000 ini mutiara nya udah cakep ya udah cakep banget mutiaranya mah full Oke teman-teman jadi kali ini gua ikut sama Bang orang daeng nah kebetulan dia mau nyari pakan buat ikan cana yang ada di galerinya Hai iya gua enggak tahu kenapa dia harus nyari pakan dan biasanya dia beli tapi kalau ini dia nyari nah cacing tanah lu mau kemana pakai kupluk eh kupluk kalau pakai tudung gitu biar nggak hitam panas kayak panas aja orang pohon semua panas dari mana ngelaba aja lo takutnya ntar hitam kulitnya tiap hari ini luluran yudah yuk kita nyari yuk ayo nah ini nyarinya dimana nah yang paling simpel di sini nih biasanya ini apa nih ini pupuk Oh pupuk kandang biasanya ada cacing ya ya biasanya banyak nih baru diangkat begini biasanya banyak nih Oh gitu nih pupuk kandang ini iya 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 nih gua tahu caranya biar ada biasanya cacing tuh adanya di tempat-tempat lembab Oh ini lembab lembab ini lembab karena ini bawahnya ada karpet Oh jadi dia enggak ada kalau bawahnya enggak ada karpet jadi satu matanah kemungkinan besar ada yang Oh berarti karena dia begitu hujan lembab kan cacing ada di atas tuh oke nah begitu kemarau ya dia turun ke tanah ke dalam biasanya di sini nih di rumput-rumput yang begini nih nih kita angkat nih plastiknya nih coba ya diangkat plastiknya ya awasaduler tahu nah ini kan tuh tai-tai katanya kotoran cacing tuh coba kita garap masih ada tahu aja nih tukang cacing kondong cacing sering nyari cacing tuh ada kan tuh Oh iya tuh nih dapat nih buntung nah biasanya begitu Eng Oh iya karena lembab jadi ke bawah ya tapi dia enggak ada karpet di bawahnya ada tanah langsung kalau itu kan ada karpet tuh iya biasanya di sela-sela rumput-rumput ini banyak dia pada ngumpul nah pinggir-pinggir bau-bau pohon pisang mau ada pohon pisang Oh banyak Oh iya ternyata diam-diam kebunnya luas juga sih daeng ya progres buat kawin lagi PAPA ini dibawah dibawah bohon dibawah daun biasanya ada nih ini iya Oh iya tuh lembab nih tua pada numbuh tuh tuh kan ada kan ada berus-berus tuh banyak banget tuh Oh iya kan banyak kecil ya tuh Iya nah Oh iya ngumpet di sini ya seperti itu tempat-tempat cacing lembab ya yang lembab ya tadi dua ekor itu lagi pacaran kita terus kayak petualang ini ya nah sini coba gue minjem biasanya tuh cacing tanah kalau musim kemarau dia emang jarang di permukaan tanah dia masuk ke dalam Oke dia cari tempat-tempat yang agak lembab atau kotor biasa tempat tempat bukan sampah banyak biasa cacing disitu Oh intinya adalah yang lembab-lembab aja ya Nah seperti dah tumbukan daun ini pun bukan daun pisang nih Oh iya itu kan agak lembab nih iya betul yang lainnya kering biasanya kita cari disini tuh tuh oh iya tuh nah ini tadi tuh temen-temen tuh oh iya tuh tempatnya dia tuh tuh malah bagus ini bersih ya cacingnya nggak ada nggak ikut lumpurnya gitu karena biasanya kalau dia kering dia pasti lari ke bawah yang nyari tempat yang lembab kalau musim hujan biasanya walaupun enggak dicari tempat banyak pada naik ke atas seperti itu yang saya lihat betul-betul lembab ini ini mah ya Nah nih tuh oh iya tuh dapat lagi baik tuh oh iya tuh oh iya tuh oh iya ini bener nih ini tempat lembab aja ya dia Hai Wih di banyak gitu ya kecil-kecil yang masih kecil-kecil ya biasanya kecil-kecil kecil-kecil emang ada cuman induk apa ini induknya nih bawah Oh paling bawah dia iya sumpet tuh nih banyak nih nih Oh iya tuh oh iya tuh 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 lagi tuh halus-halus bener nih tuh diantara ini sini nih di atas main banyak loh ini enak baik kalau deket bulat ya kagak perbeli yang lebih bagus lagi di kalau deket-deket kadang sapi atau karena kambing Oh itu kan ada kotorannya tuh iya ya itu banyak oke 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 enggak tahu banget bisa emang kalau pengembala kita aja ini mah terbatau dia nah ini udah dalem kita tanam pohon apa makinnya udah dalem ya tinggal dimasukin baik tuh pohonannya pohon pisang lagi wek wah ini memang iya biangnya tuh biang tuh biang cacing nyamuknya yang gak nahan nih kita udah dapat berapa cacing ini sekitar dua keluarga ini dua keluarga ya ini cukup buat berapa ikan cukup-cukup buat kita juga cukup nih jadi oke kita lanjut keluar karena disini banyak banget nyamuk nih kita ada di kebunnya si dayeng nih kalau musim buah ada jambu ini jambu apa yang pohon jambu apa ini jambu mohon 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 monyetnya lagi jalan tuh di atas ya nyamuk banyak nyamuk ini di ada bento itu mau pakai itu dengan panjang Oke langsung kita ke galeri nah itu enggak dibalikin apa Oh iya lupa jadi lu megang cacing kayak megang makanan ya Iya doyan taruh di tangan nah ini galerinya nih kita keluar tuh nih alat kan banyak juga yang nanyain alamat lu Eng ini patokannya sebelah mana sih patokannya samping tol jelupang kalau orang ada arah dari mana itu dari arah melatih mas atau dari arah tol mati mas ya kalau ini dari arah bintaro yang mana ini arah bintaro nih Oh ini yang ini berarti alat bintaro masuknya dari sebelah kiri sebelah kiri kalau dari melatih mas belah kanan nah untuk saat ini stok yang ada apa Naja top yang ada ada beberapa yang baru sih setriata albino terus apa namanya limbata kalau waktu kan lumayan banyak tapi dulu kan banyakan baby sekarang gede-gede kalau asiatika banyak ya asiatika banyak udah pasti udah pasti ribuan aman nih mau dikasih makan yang mana nih kita bagi-bagi kalian buat karet barito namanya lo sentarum nih Oke coba kita kasih kuat jawa sentarum dia belum lihat makan-makan takut ya Enggak dia belum lihat bicini kena basah nih kalau mau kasih makan kayak gitu dulu iya jangan langsung dikasih ini kan kita bisa ngelatih mentalnya dia jatuh tuh cacing ini bersusahpain nih ngambilnya jadi jangan langsung dikasih makan dia naik mulu nih cacing kita jatuh tuh udah satu aja udah satu aja kayaknya lah pirit ini gimana nih nih red barito ini barito nggak kelihatan enggak cembungin wih gotong doang dapet ya nggak ada lagi udah cincin oh iya jadi yang prioritas dikasih makan apa namanya cacing itu hanya baru-baru dan juga yang kita ini Bang untuk progress isi telur cakep ini asiatika sekarang lagi ada jenis apa aja nih asiatika ada redspot sama ini WS WS seperti biasa WS ya ukuran berapa cm yang ready yang ready itu dari asiatika WS dari 8 sampai 20 cm 8 sampai 20 cm yang 8 banyak 8 banyak ini 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 8nya ini 8 cm yang atas 10 ini 8 cm yang atas 10 cm iya masih banyak stok kan masih masih banyak banget ada berapa ekor semua total itu masih ada ada 730 ekor 730 ekor ya untuk sekian ya kalau indukan lain lagi kalau indukan mah emang nggak banyak tapi kita keep kalau untuk indukan ini yang 8 cm 8 cm lu jualin apa gimana ya jualin bukan dipajak ini berapa cm nih nah kalau ini sudah 13 cm iya 13-15 ini 15 nih kalau yang 8 cm tadi iya 8 cm tadi nih nih di harga berapa nih kalau itu di sini kita jualnya di angka 30-50 tergantung gondrong mental dan mutiaranya Oh tergantung pengambilan juga ya tergantung penggantinya pengambilan berapa banyak kalau ini yang 13 cm ini itu kita jualnya dengan harga Cepian 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 ya 100-150 itu pun tergantung pengambilan jadi makin banyak makin murah ya makin banyak makin murah minimal partai yang berapa ekor 20 ekor 20 ekor ya 20 ekor minimal berapa kita jatuh hanya partai yang nah ini apa nih ngumpet nih maru yes yes selu sentarum maru yes ukuran berapa cm nih 15 15 cm ada yang 17 ada yang 15 oke di 15 cm lu jualin berapa maru ini kita jualin gua ucap 50.000 ya 50.000 di sini tuh 50.000 selain maru gue lihat tadi ada stiwarti yang ya stiwarti ada juga mana dia cuman untuk baby stiwarti kita belum naik adanya ukuran gede ukurannya gede disini yang ready itu dua eh 17 18 ini Oh udah gede ya ya 17 18 ini tuh 17 18 oh iya udah gede banget ya itu 17 18 nih birunya juga udah enak sampai kena cahaya itu udah lumayan ini kayak ini nih coba setu ini ya birunya udah enak banget tuh itu stiwarti ukuran 18 cm oh iya nih ya stiwarti berapa nih stiwarti kita jualnya di sini 300-400 300-400 ya kurang kayak gini nah yang spesial dimana ini yang spesial dari asiatika asiatika itu kita taruh di pojok oh ini nih kalau disini cuma ada ini nih satu mana ini oh ini ya mutiara sudah full iya full ya mutiara ya wih cakep ini neng ya ukuran berapa cm nih ini sudah masuk di sekitar 18 eh 17 lah 17 18 17 17 18 ya murah nih ya murah banget berapa seribu tei seribu karena ya memang seriusan seribu ya seribuan gini Oh seribuan berapa cm size-nya 18 17 18 18 17 lalu jual seribu spesialnya dimana yang spesial di mutiara karena di bagian mutiara itu sudah full sampai kepala bukan gondrong cuman di muka ya dan juga backgroundnya udah hitam pekat aslinya gondrongnya juga dapat tuh mental juga dapat ini sama enggak ini beda beda yang berapa nih ini yang gopean oh gope bedanya dimana kalau dia ini apa namanya mental belum dapat dan badan dia itu belum Proposional Oh gitu ya kalau ini sudah dapat tapi kalau gondrong lebih gondrong ini ya kalau gondrong ya dapat gondrongnya dia cuman kalau ini kan udah hitam pekat Oh jadi asiatika itu yang dilihat itu hitam pekat dan mutiara kalau ini kan masih abu-abu dia punya badan belum belum begitu jadi tuh jadi paling ditunggu ya Purim ini sekitar satu minggu baru jadi warnanya salam nah kalau misalkan yang unik disini itu adalah yang diteng ini ini saya gabungin semua beli Heri Astewarti Asiatika respot Asiatika WS ada juga Limbata ada juga Seriata Albino Yellow Sentarum ama Yellow Jambi ini digabungin digabungin satu tank enggak berantem enggak itu sebenarnya buktinya aman baru-baru gabung atau lama sebenarnya baru baru tadi pagi itu Limbata pecah tuh palanya tuh bukan itu sudah rusak dari awal oh bleheri ya bleheri jadi dia disini karena dia jamur saya masukin aja disini saya gabungin makanya ini sup body sup body lohan sup body ini kan betik ini apa namanya yang lagi rame tuh yang ee Mujair Mujair Gondrong itu apa namanya Mujair Selayar ya Mujair Selayar dan juga padang tuh gurame Padang nih gurame Padang Oh itu gurame Padang nih jadi konteng ya karena rencananya tuh bang kedepannya mau dibuat Jelupang Akotik Center ini ya jadi bukan cuman channel nanti insyaallah karena permintaannya eh lu bilang tadi ada yang spesial nah yang spesial ini nih Asiatika nih ini single-tank single-tank kecil banget yang ya nih kenapa spesialnya nih spesial karena dikeunikan badan coba senter kelihatan dah dari atas kiri-kiri-kiri kanan-kanan kiri-kiri kanan-kanan kiri-kanan ngerjain aja jatuh tuh oh belipat ya belipat siripnya ya betul ini rangenya sekarang udah di 10 juta 10 juta ya karena kemarin ada penawaran 5 ribu saya nggak kasih lagi jadi 10 juta lagi terus mana lagi nah sama itu tuh yang ujung satu lagi ujung sama ini nih satu lagi nih nah yang ini nih yang ujung nih tuh ini kenapa nah ini dia bener-bener lu berluber dia punya mutiara background badan udah hitam tuh oh oh tuh ini di 2000 2000 ya ini 2000 ini mutiaranya udah udah cakep ya udah cakep banget mutiaranya mah full tuh mental juga sudah ya oke nah lu kasih value atau kasih nilai 2000 dari dari apa lu lihat kalau saya sih lebih dominannya karena memang kita pahami asiatika itu kan mutiara bang ya dan background hitam dan juga mental ya kan gondrong memang belum terlalu maksimal tapi dari segi proposional badan sudah dapat gitu karena di apa ukuran lebih kecil dari dia aja kemarin itu di 2300 dia kenapa mutiaranya putih banget bang karena ini kan sebenarnya kalau mutiaranya untuk asiatika ini itu sebenarnya kan dia bias gold tapi karena belum mutasi jadinya putih oke ya gitu jadi menutupin badan jadi apa namanya bagi garis-garis badan nggak kelihatan tertutup sama mutiara jadi di angka 2000 ya oleh sebelahnya itu 500 dia walaupun gede dia cuma 500 nah ini apa nih nah itu sobodi coba bodi itu pendek ya ya betul sobodi dia tuh pendek dia ini dijual dijual juga berapa dia seribu netnya seribu ya kecil banget seribu karena ini usianya sudah setahun tahun lebih tapi segini-gini doang kalau kasih makan dikasih makan bang tega bener tetep dimpanin mah oke nah yang ini yang biasa kalau ini rancenya 250 ke atas coba di salah satunya biar kasih lo ini ini tangan ini tangan yang enaknya dari atas yang tetap ya dari atas nah ini 250 ini dia 250 ini sama semua rata enggak yang paling murah pokoknya paling murah 250 yang paling murah pokoknya ini gimana kalau ini udah gope gope ya gope ya dari atasnya tuh atasnya cepet nah tuh gopean ya ya betul oke nah lu kan terkenalnya di gudangnya cana asiatika ya ya kemarin sekarang kan sempet banyak batu asiatika lo sempet beribu-ribu ekor ya untuk saat ini apa udah masih ada bagaimana kalau untuk yang di galeri kemarin nomor sudah terangkat semua yang baru mau naik ini yang kemungkinan mendominan di asiatika red sport tapi asiatika red sport tapi asiatika red sport juga ada ada oh red sport banyak resmi banyak ada sekitar hampir 2000 serius loh 800 ya salah satunya ini red sport semua nih nih ukurannya udah segini-gini ya kalau yang di farm dibawahnya ini kurang lebih 2 cm lebih kecil 2 cm ini red sport nih ya semuanya anakannya ada sekitar 150 yang saya bawa ke sini ini per ekor apa gimana partain juga kita terima partain kalau per ekor kalau per ekor kita jualnya di sini antara 30-50 ada yang cepet tergantung saiznya karena kan satu lubukan itu beda-beda ukuran oke tapi kalau partain kita masih bisa ngasih kebijakan harga dari 15-25 ribu ini airnya ini emang sengaja putekin yang kita kasih cair ini tadi jadi biar gua nggak bisa lihat gitu di tiga ya kurang lebih oke lah pokoknya di sini banyak banget nih tuh saya ini contohnya coba bisa dikasih cahaya ya siap cahaya 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 nah ini yang di ukuran 10 cm ya berapa 10 cm bang 10 cm kurang lebih kita jualnya disini antara 80 sampai cepet 80 sampai cepet ini atas berapa cm nah ini sekitar 78 lah ini 30-50 cahaya di atas Pak ini berapa nih ini 50 ada yang 30 Oh tergantung pengambilan juga ya tergantung pengambilan semuanya pengaruh dari kuantiti nah Bang Neng gue mau tanya sama lo disini nih Oke kita keluar dulu di depan ruko aja kita mau tanyanya lihat kan kelihatan rukonya lampunya pulang terang ini banyak temen-temen yang nanyain patokan alamat lu lengkapnya dimana sih Bang patokannya lebih muda itu pertama vila melatimas ya kan yang kedua tol jelupang karena lewat ke jalur sini itu lewatnya dari tol jelupang kalau kita dari arah melatimas ini nih Nah itu sebelah kanan itu kan tol jelupang kalau lurus mentok itu kan vila melatimas Oke nah gitu patokannya dari situ Oh dari pondok jagung nggak bisa ya Iya bisa pondok jagung pondok aren bisa dari alam sutra bisa kalau ini laut dari taruh mimpin taruh dari sini ada sebelah kiri patokannya meskip ada meskip ada meskipus Gapura itu masuk masuk dalamnya nih ya kalau misalkan kita dari arah bintaro Oke 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 golden park baru ke kanan golden park mau karena ada komplek-komplek golden park Oh ya 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 kalau dari belasa bsd-blasa potokannya dari gerah telkom ambil yang masih gede itu ke kiri jangan ke bawah ke kiri-kiri arah apartemen atau arah tol jelupang siap-siap-siap Oke jadi buat teman-teman gimana nih kontak persen yang bisa dihubungin kalau kontak persen bisa dihubungi itu dikuasa 813 844 27618 tuh bisa telepon bisa WhatsApp itu 24 jam itu 24 jam ya selalu welcome karena itu nomor dagang lah ya nomor dagang usaha siap-siap-siap jadi untuk temen-temen yang mau ke sini ini toko buka tiap hari apa aja Bang kalau bukanya tiap hari cuman terkadang kami kalau harus ngirim itu ditutup sementara tapi tetap akan buka lagi jadi kalau mau ke sini langsung lihat dulu biar kita bisa apa namanya atur waktunya takutnya kalau kami lagi di luar lagi nganter ikan karena banyak juga yang nganterkan kita siap-siap Oke Bang Neng Terima kasih banyak Oke sama-sama bangunir makasih banyak salam buat sahabat-sahabat bangunir yang ada di sana siap-siap Oke teman-teman jadi ini galerinya cana Juragan Cana asiatika tuh nih kalau dibuat teman-teman dari Ruko ini aja patokannya tuh udah kelihatan warung ikan cana cana daeng 2022 atau channel YouTube-nya warung inspirasi nomor teleponnya 0813 8442 7618 jadi kita ngopi lagi nih Oke teman-teman itu dia videonya sama Bang Daeng atau update channelnya si Daeng eh ngopi mulu oh iya hahaha nah jadi sampai sebelum videonya dan sampai jumpa di video video ini enggak ada di video ini ya